Om Swastiastu Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswata Om Saraswati Namastubyam Warade Kamarupini Sidi Arambam Karisyami Sidi Arba Watu Me Sodom Om Brahmavisnu Iswaram Lewam Jiwat Manam Trilokanam Sarwa Jagat Pratistanam Sudha Klesa Wino Sanam Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Makiswarah Guru Sat-Sat Parambrahma Tasmai Sri Gurawinamo Nama Suwaki Pemirsa Umat Sedharma Dimanapun berada Pemirsa Bali TV Umat Hindu Senusantara Kembali lagi bersama saya Chandra Prawartana Pada program acara Dharma Wecana Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan Titiang Saya untuk memanjatkan doa Kehadapan ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Mahasa Ide Sesuhunan Semoga selalu kita diberikan tuntunan Kesehatan Keselamatan Sehingga dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini Tentunya pada kesempatan ini Saya akan membicarakan Mengenai keberadaan untayan-untayan Ajaran-ajaran suci Agama Hindu Agama Kirta Jadi agama sana Tanah Dharma kita Namun sebelum itu Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Untuk selalu Menerapkan protokol kesehatan Apalagi Musim ini Kita didera oleh pandemi COVID-19 Kemudian Sudah menginjak pada masanya normal sebetulnya Tetapi Ide yang sesunan Alam belum merestui Untuk kita kembali kepada Kehidupan normal baru Sehingga kita tetap Menerapkan Pola hidup bersih dan sehat Jadi yang pertama Terapkan PHBS Pola hidup bersih dan sehat Selalu Kemudian yang kedua Adalah selalu Mencuci tangan Kemudian Menggunakan masker Jadi menerapkan 3M itu Menggunakan masker Jadi menjaga jarak Kemudian mencuci tangan Hindari kerumunan Kemudian Physical distancing selalu diterapkan Demi terwujudnya Masyarakat Bali Pada khususnya Dan Indonesia Secara Nusantara Umat Hindu kita selalu Dalam kondisi yang sehat Karena di dalam Badan yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Begitu Sehingga Dalam kesempatan ini Juga Tiang Mengimbau kepada seluruh masyarakat Silakan patuhi anjuran Pemerintah Begitu Dalam kesempatan ini Boyoja titiang Kadi ipitik Mejanggar manuk Begitu Boyoja titiang Nangiang Jadi ide danesan Nesampun metangi Asapuni ketaler Boyoja titiang Kadi kuping Liwatin tanduk Begitu Jadi artinya Membangunkan Umat sedarma Yang sudah bangun Sebetulnya Dan mengetahui Lebih banyak Mengenai Ajaran agama Bukan bermaksud Untuk membangunkan Kembali Yang kedua Bukan bermaksud Untuk Menggurui Bukan bermaksud Menggurui Yang kedua Yang ketiga Bukan seperti Titia nyapa Kadi aku Dalam hal ini Untuk menuntun Umat sedarma Tetapi Lebih tepatnya adalah Sharing Membagikan Apa yang Tiang punya Kepada pemirsa Begitu juga Tiang masih Dalam kondisi Belajar Tanhana Wong swasta Ayunulus Tidak ada Manusia yang Sempurna Tetapi terus Belajar Sepanjang Pengetahuan itu Ada Umat sedarma Yang berbahagia Pada kesempatan ini Kita akan Berbicara Mengenai Suatu Dasar Sebetulnya Yang sering Kita lakukan Sering Kita dengar Sering Kita diskusikan Sering mungkin Umat sedarma Membaca Dalam Tekst-tekst Kitab suci Secara Sastra Tah Kemudian Mendengar Dari guru-guru Dari SD Hingga Perguruan Tinggi Dari guru Tah Kemudian Mengalami Sendiri Melalui Suatah Jadi Sastra Sastra Fioriti 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 itu bahasa Sederhananya adalah Mendalam Secara praktek Keagamaannya Laku Tingkahing Sastra Nikes Kewah Kadirase Ngelaksananya Hanya ajaran Trikaya Pari Sudah Saja Walaupun Apapun Agamamu Walaupun Apapun Sorohmu Warnamu Sehananing Soroh Te Kewangsante Agamante Yensampun Kelaksana yang Trikaya Pari Sudah Ini Apa saja Trikaya Pari Sudah Itu Nanti kita Tilik Lebih Mendalam Lagi Apapun Agamanya Apapun Sorohnya Apapun Warnanya Kalau sudah Dasarnya Adalah Trikaya Pari Sudah Mengenal Dengan ajaran Trikaya Pari Sudah Berpikir Berkata Berbuat Walaupun Rasanya Beragama Apapun Kita Pasti Mencapai Yang namanya Sangkan Paraning Dumadi Ide Sangyang Widiwase Ide Yang Amur Beng Sarat Kita Pasti Menyatu Dengan Karena Tujuan Agama Indu Kita Adalah Moksartom Jagadite Yece Itidharma Itu Tujuan Utamanya Nah Bagaimana Kemudian Kita Menjadi Kaya Dengan Trikaya Pari Sudah Kaya Tanja Hanya Arta Berane Kaya Bukan Berarti Kaya Perumpamaan Seperti Ini Seperti Itu Tidak Atau Kaya Bukan Berarti Kita Membandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Bukan Tetapi Kaya Dalam Hal Ini Adalah Maksudnya Bagaimana Kita Kaya Dengan Pemikiran Atau Ilmu Pengetahuan Itu Yang Pertama Kemudian Kita Kaya Sahabat Kaya Saudara Kaya Semeton Kalau Dalam Istilah Balinya Kemudian Yang Ketiga Bagaimana Kita Kaya Dengan Pemikiran Pemikiran Yang Positif Atau Positive Thinking Kemudian Kaya Dengan Mental Dan Imun Tubuh Yang Kuat Apalagi Di musim Pandemi Saat Ini Kaya Dengan Imun Dan Mental Tubuh Yang Kuat Itu Sangat Rasanya Diperlukan Oleh Umat Sedarma Sehingga Kita Asik Bersosial Media Bersosmed Istilah Balinya Nike Mecik Gadget Berusahalah Kita Sekarang Memfilter Keberadaan Sosial Media Dengan Diet Medsos Untuk Melihat Kondisi Covid Sekarang Karena Itu Berhubungan Dengan Mental Kita Berita Berita Yang Menyebar Menyebarkan Berita Yang Hoax Kemudian Menyebarkan Berita Yang Kurang Baik Itu Mohon Difilter Dengan Uiweka Jenanah Kita Karena Manusia Adalah Makhluk Yang Sempurna Yang Utama Dikatakan Dalam Sastra Agama Dalam Kitab Sahra Samus Caya Sudah Jelas Sekali Kenapa Utama Menjadi Seorang Manusia Karena Manusia Bisa Mengarungi Lautan Kehidupan Ini Untuk Mencapai Yang Namanya Khamuksan Atau Kelepasan Apa Kelepasan Kelepasan Dari Penderitaan Bawarna Atau Kelahiran Berulang Kali Begitu Dinyatakan Dalam Sahra Samus Caya Jadi Kekayaan Terhadap Imun Tubuh Yang Kuat Itu Yang Penting Saat Ini Bagaimana Kita Memfilter Berita Berita Itu Agar Tidak Hanya Kita Terbuai Dengan Berita Yang Bisa Membuat Diri Kita Semakin Drop Tubuh Kita Mental Kita Suhu Tubuh Kita Akan Naik Begitu Ketika Kita Melihat Grafik COVID Yang Semakin Tinggi Kian Harinya Di Berita A Bilang COVID Turun Di Berita Yang B Menyatakan Semakin Naik Jadi Agak Kebing Bangan Sebetulnya Kita Seoyogianya Dalam Satu Minggu Itu Perlu Diet Bermitsos Rasanya Atau Bisa Menghemat Waktu Kita Untuk Tidak Selalu Berhadapan Dengan Sosial Media Sangat Enak Rasanya Silahkan Dicoba Bagi Pemirsa Beli TV Dimanapun Berada Sehari Saja Untuk Tidak Memegang Ponsel Misalkan Kemudian Selanjutnya Kekayaan Itu Tidak Hanya Lewat Harta Berana Saking Tanah Yun Ria Wante Yaya Kita Tanulah Kentering Len Artinya Janganlah Diri Kita Itu Selalu Membanding Bandingkan Diri Dengan Orang Lain Kekayaan Orang Lain Belum Tentu Kaya Sesungguhnya Dibandingkan Diri Kita Apa Yang Ada Di Orang Lain Belum Tentu Seutuhnya Mereka Rasakan Seperti Itu Sama Seperti Kita Melihat Mereka Jadi Punya Mobil Mewah Tiga Misalkan Empat Sampai Bertingkat Tingkat Punya Rumah Belum Tentu Kaya Sesungguhnya Saripati Kaya Yang sesungguhnya Dirasakan Tetapi Kaya Yang Hanya Kemupolase Belaka Banyak Yang Seperti Itu Kekayaan Dengan Harta Berane Kekayaan Dengan Teman Kekayaan Dengan Semeton Saudara Kemudian Kekayaan Dengan Imun Tubuh Yang Kuat Karena Dalam Ajaran Regveda Dinyatakan Yad Bawan Tad Bawati Apa Yang Dipikirkan Itulah Yang Akan Terjadi Jadi Niki 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 Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Maka Dia Akan Menjadi Liar Bias Kesana Dan Kesini Artinya Keluar Dari Fokus Menjadi Sosok Seorang Manusia Kalau Dia Sudah Tidak Fokus Maka Ini Yang Menyebabkan Kesengsaraan Riki Tengos Tapi Pakulun Riki Ring Raja Indria Disini Karena Eke Dase Indria Jadi Pance Budi Indria Kelawaning Pance Karmen Dia Nunggal Kita Mereka Eke Indria Jadi Raja Indria Berada Pada Otak Atau Pikiran Kita Jika Kita Bisa Mengelola Pemikiran Kita Maka Kita Akan Kaya Dengan Ilmu Pengetahuan Bisa Kita Mengelola Keberadaan Perbuatan Kita Maka Kita Kaya Dengan Sahabat Kita Kalau Kita Bisa Mengelola Kekayaan Imun Tubuh Kita Selalu Berpikir Tentang Sehat Saya Terus Sehat Saya Setiap Harinya Sehat Saya Setiap Saat Sehat Imun Tubuh Saya Setiap Saat Maka Virus Itu Tidak Akan Bisa Takut Dengan Diri Kita Karena Saking Kekuatan Tubuh Kita Yang Meng Afirmasi Bahasa Ilmiahnya Atau Bahasa Sederhananya Selalu Menggaungkan Dalam Diri Dengu Hati Sanding Langu Dalam Hati Jadi Memperhalus Imun Tubuh Dengan Selalu Memikirkan Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Positif Hal-hal Yang Selalu Sehat Sehingga Tubuh Ini Akan Sehat Apabila Sudah Bias Bias Ini Maksudnya Bukan Bias Pasih Begitu Tapi Bias Dalam Artian Sudah Tidak Fokus Pemikiran Kita Sudah Tidak Tenang Bahkan Ragu-ragu Sudah Tidak Dalam Kesabaran Dan Ketidak Tenangan Bahkan Tidak Bisa Mengelola Dalam Istilah Balinya Emosi Atau Gedeg Dengan Degedeg Artinya Tidak Untuk Marah Berarti Kita Sudah Bisa Mengontrol Sedikit Imun Tubuh Kita Agar Selalu Menjadi Kuat Tidak Menjadi Penyakit Dalam Diri Kita Yang Mendera Tubuh Kita Maka Dalam Ajaran Terikaya Pari Sudah Mana Yang Pertama Apa Terikaya Pari Sudah Itu Teri Ngaraning Tiga Teri Itu Adalah Tiga Kaya Adalah Perbuatan Dan Kaya Ini Juga Berarti Jika Perbuatannya Itu Baik Maka Kemakmuran Yang Hadir Dalam Diri Kita Pari Sudah Me Pari Sudah Ngaran Pari Sudah Bagaimana Mana Waklan Kaya Ini Bisa Disucikan Bisa Diharmonisasi Disterilkan Untuk Menjadi Hal Yang Sifatnya Selalu Positif Umat Sedarma Yang Berbahagia Jika Kita Melihat Mana Cika Pari Sudah Ini Yang Pertama Ini Adalah Sebagai Pondasi Awal Menjadi Manusia Jika Pikiran Kita Sudah Bias Maka Dinyatakan Dalam Sarasamos Jaya Dinyatakan Seperti Niki Dalam Untayan Selokanya Apuan Iking Manah Prasidaning Sengsara Yan Karaketan Raga Dimale Yapuan Nirmale Tan Kakenan Wikalpe Rihilang Ning Raga Diklese Sire Was Tuning Kamuksan Side Mentasing Bawar Namo Jadi Kesengsaraan Yang Sesungguhnya Dalam Diri Manusia Itu Adalah Bersumber Sumber Utamanya Itu Adalah Pikiran Ring Mana Di Keredaya Pada Raja Indriya Kita Otak Kita Itu Sebagai Sumber Dari Semua Elemen Tubuh Ini Program Pikiran Kita Yang Membuat Kita Menjadi Seseorang Yang Kadang Baik Dan Juga Kadang Buruk Karena Menjadi Manusia Diikat Oleh Dua Unsur Utama Sifat Daywi Sampat Dan Sifat Asuri Sampat Jadi Manusia Memiliki Dua Kecenderungan Utama Dewa Dewa Buta Manusia Menek Lakukan Dadi Dewa Tuan Lakukan Bisa Dadi Buta Tetapi Ketika Berada Di Tengah Menjadi Manusia Mana Yang Perlu Kita Pilih Dan Pilih Sekarang Kita Punya WWK Rasa Apa WWK Rasa WWK Rasa Itu Adalah Daya Filter Chen Benah Kelawaning Pelih Karena Hitam Dan Putih Sesungguhnya Mirip Dan Identik Jadi Antara Benar Dan Salah Adalah Sesungguhnya Identik Keliru Kita Menafsirkan Sesuatu Maka Terjadi Kesalahan Tetapi Benar Kita Menafsirkan Sesuatu Maka Akan Menjadi Benar Bagi Diri Kita Itulah Kita Punya Daya Fem Filter Yang Sangat Utama Maka Kita Perlu Bersyukur Bersyukur Maksudarma Menjadi Seorang Manusia Manu Ngaran Sangyang Manu Se Ngaraning Sesana Jadi Manu Adalah Yang Utama Sesana Itu Adalah Swadharma Apapun Terahnya Apapun Soroknya Apapun Agamanya Kalau Tetap Menjadi Manusia Dia Hanya Memiliki Dua Kecenderungan Sifat Buruk Dan Baik Maka Kalau Kita Berhadapan Dengan Orang Lain Jangan Lihat Dari Kulitnya Tapi Lihat Dari Isinya Bagaimana Kualitas Dirinya Bukan Kuantitas Dirinya Bagaimana Isi Orang Itu Bukan Dari Segi Kulit Atau Bajunya Dari Pisik Luarnya Saja Tetapi Kedalamannya Begitu Juga Dengan Berdharma Wacana Jadi Wacananing Sarire Wacananing Awak Wacananing Rage Itu Yang Lebih Penting Jadi Warahing Angge Warahing Rage Jadi Bagaimana Kita Bisa Merefleksikan Dalam Diri Menerenungkan Dalam Diri Irage Nutur Kendewek Irage Pedidi Makanya Orang Sembayang Itu Sebetulnya Tidak Semata Mata Pamer Dengan Busana Yang Mewah Kepura Tidak Semata Mata Selfie Di Tengah Pura Tapi Tidak Menyalahkan Itu Tapi Tidak Semata Untuk Itu Kedatang Kepura Tapi Bagaimana Kita Nyingak Ketengah Bagaimana Kita Nutur Dengan Diri Kita Sendiri Itu Tujuannya Kita Memiliki Pemikiran Pemikiran Yang Positif Yang Baik Yang Benar Dengan Dalam Ajaran Agama Tidak Kanya Istilahnya Pamer Busana Tidak Kanya Kita Membicarakan Busana Adat Misalkan Dipura Tidak Begitu Atau Berapa Punya Lahan Tidak Kanya Itu Tetapi Bagaimana Kita Nyingak Ketengah Warah Ingraga Jadi Bagaimana Kita Mewacana Ringraga Padidi Karena Manah Cika Ini Sebagai Dasar Pondasi Awal Berpikir Saja Yang Baik Berarti Kita Sudah Berbakti Kehadapan Desanya Widi Mengucapkan Om Swastiastu Dengan Rasa Ning Herdaya Tan Pelete Sakat Tilingan Ambek Dengan Herdaya Kita Jadi Sudra Suara Herdaya Bukan Hanya Sudra Dalam Hal Warna Tetapi Sudra Suara Herdaya Suara Jiwa Maka Suara Rakyat Adalah Suara Jiwa Sesungguhnya Itu Yang Kita Lontarkan Sebetulnya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi Apa Yang Kita Heningkan Dalam Hati Kita Baru Kita Melihat Saudara Kita Sudah Berpikiran Buruk Berarti Tuhan Akan Mengiakkan Pikiran Buruk Menjadi Hasilnya Buruk Baru Diperpikir Itu sudah Beragama Tanpa Tahu Agama Pun Tanpa Tahu Agama Pun Tika Sudah Berpikiran Yang Baik Berarti Dia Layak Untuk Mencapai Yang Tunggal Mengucapkan Om Swastiastu Dengan Rasa Ning Herdaya Tan Pelete Sakat Tilingan Ambek Dengan Herdaya Kita Jadi Sudra Suara Herdaya Bukan Hanya Sudra Dalam Hal Warna Tetapi Sudra Suara Herdaya Suara Jiwa Maka Suara Rakyat Adalah Suara Jiwa Sesungguhnya Itu yang Kita Lontarkan Sebetulnya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi Apa 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 Kita Heningkan Dalam Hati Kita Baru Kita Melihat Saudara Kita Sudah Berpikiran Buruk Berarti Tuhan Akan Mengiakkan Pikiran Buruk Menjadi Hasilnya Buruk Baru Diperpikir Itu sudah Beragama Tanpa Tahu Agama Pun Tanpa Tahu Agama Pun Sudah Berpikiran Yang Baik Berarti Dia Layak Untuk Mencapai Yang Tunggal Itu Bukan Harus Membanten Agabogan Gede Bukan Hanya Itu Bukan Hanya Itu Kemudian Yang Kedua Bukan Hanya Kita Pamer Dengan Material Yang Banyak Saat Berian Tidak Tapi Dari Segimana Sakatalingan Angbek Padme Herdaya Kita Maka Sekar Yang Ada Di Luar Diri Kita Kita Persembahkan Kadapan Desa Yang Udi Was Bagus Tetapi Sekar Di Dalam Diri Kita Apakah Sama Dengan Apa Yang Ada Di Luar Diri Kita Sekar Yang Wangi Baunya Apakah Sama Sekar Yang Di Dalam Diri Kita Itu Juga Wangi Padme Keredahya Kita Wangi Kadapan Beliau Itu Yang Lebih Penting Sebetulnya Amongken Melajahin Sastra Sastra Ngeluar Kanti Mekebar Walaupun Itu Sampai A Sampai Z Dipelajari Tetapi Kalau Tidak Bisa Warah Tidak Bisa Nutur Diri Tidak Bisa Belajar Sekarang Untuk Bagaimana Kita Bisa Sharing Satu Sama Lain Maka Puyung Sanitunas Di Tidak Bagaimana Kita Selalu Ketika Berhadapan Dengan Orang Baru Kita Dalam Ketidaktahuan Jadi Mengosongkan Diri Kita Sehingga Kita Akan Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Yang Lebih Banyak Sampunan Nyapokadi Aku Jadi Menganggap Kita Paling Aku Jadi Ajum Ajuman Istilahnya Apalagi Ngajum Sewek Geragop Pedidi Itu Sangat Keluar Sudah Dari Apa Yang Disebut Dengan Teri Kaya Parisuda Bagaimana Kita Membuat Diri Kita Menjadi Kaya Dengan Pemikiran Kita Karena Pikiran Ini Ibarat Dalam Tutur Bagawan Gita Dinyatakan Bagawan Gita Kitab Suci Agama Hindu Senusantara Senusantara Tapi Pilah Dan Pilih Cen Patut Cen Dadi Cen Pantes Dalam Ajaran Bagawan Gita Intisari Dari Bagawan Gita Jiwa Dari Bagawan Gita Bahwa Badan Kita Ibaratkan Sebagai Kereta Indria Kita Ibaratkan Sebagai Kuda Yang Liar Kemudian Pemikiran Kita Tali Kekang Dan Kecerdasannya Bagaimana Kita Bisa Mengontrol Indria Kita Jadi Pikiran Kita Anyekung Jenane Sahire Anyekung Jenane Itu Bagaimana Menakar Rasio Dan Rasa Menjadi Satu Antara Irisan Logika Dan Irisan Rasa Itu Biar Menjadi Nunggal Itulah 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 Yang Disebut Keyakinan Sandingin Langu Maka Agama Adalah Mengajarkan Kita Agam Agaman Prinsip Yang Mengarahkan Hidup Kita Bukan Agama Itu Sebagai Taman Kita Untuk Menjatuhkan Orang Lain Bukan Agama Itu Dijadikan Kita Untuk Membela Tuhan Sungguhnya Tuhan Yang Membela Kita Kenapa Kita Sok-soan Ingin Membela Tuhan Kita Karena Kita Sebenarnya Yang Dilundungi Oleh Tuhan Karena Kita Saking Ingin Berkuasa Amongken Jabatan Berkuasa Tetapi Tetap Ada Yang Lebih Maha Kuasa Dibandingkan Yang Berkuasa Itu Idos Yang Widiwasa Jadi Bagaimanapun Kamu Berkarma Yang Baik Berkarma Yang Buruk Misalkan Tetap Nantinya Pahalanya Kita Dapatkan Apapun Itu Kekayaannya Harta Bendanya Kemudian Bagaimana Ilmu Pengetahuanmu Yang Kamu Dapatkan Sekian Banyaknya Nantinya Matimu Akan Membawa Hanya Dengan Karmamu Sendiri Maka Kajang Soroh Kajang Dase Bayu Kajang Dase Aksara Punah Ika Ngering Kajang Karmu Jadi Bagaimana Dia akan Punah Semuanya Itu Dengan Kajang Karmu Hanya Kita Dengan Kajang Karmu Saja Membawa Karma Kita Ke Alam Sana Tanpa Membawa Kajang Kajang Yang Lain Kajang Mobil Kajang Rumah Meningkatan Tidak Membawa Apalagi Seripikat Tanah Maka Karma Yang Kita Akan Bawa Kehidupan Berikutnya Kita Membawa Yang Namanya Karma Wasana Bekas Perbuatan Bidan Maka Disebut Dengan Bagaimana Kita Berpikir Selalu Maju Sekarang Dan Dalam Itu Diikat Oleh Trismaya Kale Apa Itu Trismaya Kale At T Wart Mane An Gata At T An Pidan Yang Sebelumnya Yang Sudah Lampau Itu Adalah Merupakan Sejarah Bagi Kehidupan Kita Patut Kita Hormati Karena Makanya Pahlawan Itu Adalah Perlu Kita Hormati Karena Apa Karena Beliau Sudah Sudah Mewariskan Jejak Jejak Kita Patut Hormati Jejak Luhurnya Maka Kita Patut Meluhurkan Beliau Dengan Cara Menghormati Pahlawan Siapa Kakek Kita Nenek Kita Orang Tua Kita Pahlawan Itu Tidak Hanya Pahlawan Yang Dipajang Toko Itu Ten Pahlawan Itu Orang Yang Membersahkan Kita Orang Tua Kita Terutama Pewaris Kita Artinya Keturunan Kita Keturunan Pengelingsir Kita Dulu Itu Adalah Pahlawan Bagaimana Pemikirannya Kita Telah Dani Yang Positif Sekali Lagi Yang Positif Jadi Bagaimana Kita Berpikir Terhadap Hal Yang Sebelumnya Terjadi Sama Seperti Sekarang Ada Virus Corona Sebenarnya Pengawiah Dulu Pengarang Yang Dulu Sastrawan Dulu Sudah Memprediksi Keberadaan Meneropong Tahun 2020 Sudah Terjadi Virus Corona Ketika Alam Dan Malah Saling Berdampingan Antara Alam Yang Suci Dengan Malah Kekotoran Itu Saling Berdampingan Maka Kekotoran Ini Akan Menganyutkan Kesucian Ini Ketika Alam Tidak Bisa Kita Hormati Dalam Lontar Apa Lontar Pangliduk Jagad Jadi Bagaimana Sangyang Betari Durga Napak Ikang Pertiwi Ketika Umo Carik Misalkan Betari Umo Itu Adalah Uma Itu Sesungguhnya Kalau Dalam Kita Lihat Umo Carik Ini Adalah Hal Kemakmuran Kalau Carik Kita Sudah Tidak Bisa Kita Kelola Dengan Baik Subyak Abian Subyak Subak Kemudian Tegalan Tidak Kita Bisa Kelola Dengan Baik Berarti Durga Yang Turun Ketika Umo Kita Diuruk Dengan Protelan Misalkan Tidak Kita Mantukan Ide Betari Seri Tidak Kita Memuliakan Ide Betari Seri Maka Kemakmuran Tidak Akan Pernah Ada Di Atas Tanah Pertiwi Ini Tidak Akan Pernah Ada Karena Ide Yang Berada Durga Akan Turun Ke Dunia Napak Pertiwi Kemudian Menghancurkan Keberadaan Manusia Yang Mumu Angkara Maka Dalam Lontar Pengliduh Yang Jagat Dinyatakan Seperti Itu Ini Lebih Besar Dibandingkan Dengan Dulunya Misalkan Ampura Calon Narang Pengelihakan Misalkan Itu Dicari Oleh Orang Banyak Berkerumunan Sekarang Orang Di rumah Karena Saking Takutnya Dengan Virus COVID-19 Virus COVID-19 Lebih Tajam Dibandingkan Dengan Pengelihakan Di Bali Utamanya Di Bali Utamanya Ini Lebih Tajam Virus Corona Ini Semua Menyembah Virus Corona Dan Imun Tubuh Kita Perlu Kita Motivasi Dengan Bagaimana Manah Cika Pari Sudah Berpikir Yang Selalu Suci Aja Aja Agama Indu Itu Sesantai Tidak Hanya Lewat Berian Saja Tapi Berpikir Yene Pesuang Asan Munyine Benah Apu Pelih Yene Asan Pesuang Munyine Menginggung Orang Lain Atau Tidak Kalau Saya Berkata Yang Ini Menyinggung Orang Lain Atau Tidak Pikirkan Dulu Begitu Juga Dengan Bersosial Media Pikirkan Dulu Sebelum Memposting Sesuatu Jangan Posting Thinking Before Posting Jadi Berpikir Sebelum Memposting Kemudian Yang Kedua Penting Yang Penting Yang Diposting Bukan Memposting Asal Yang Penting Itu Memposting Hal Yang Penting Bukan Asal Penting Saja Yang Diposting Artinya Tapi Jepret Diposting Tapi Yang Penting Memang Urgen Sekali Barulah Diposting Di Sosial Media Sehingga Tidak Ada Pro Dan Kontra Kemudian Apalagi Menghujat Kita Menghujat Orang Lain Sesamanya Membali Raga Hujat Sama Semeton Hindu Kita Hujat Kita Menghujat Orang Lain Jelek Padahal Diri Kita Belum Tentu Bagus Itu Adalah Manah Cike Parisuda Sebagai Dasar Tameng Pondasi Ya Nampun Pondasini Luong Kalau Seperti Membuat Rumah Pondasinya Bagus Maka Dingding Dan Atapnya Masti Akan Bagus Begitu Juga Dengan Yang Kedua Kalau Kita Berpikir Yang Dulu Dengan Warisan Leluhur Kita Ya Itu Dalam Lontar Pengeliduking Jagad Maka Kita Diikat Oleh Sadra Apa Itu Sadra Aksara Ya Ada Enam Aksara Sastra Ya Aksara Sastra Yantra Tatra Mantra Mudra Dalam Hidup Ini Diikat Oleh Aksara Tan Bisiragama Agama Misalkan Tan Kita Bisa Menyalankan Yang Namanya Memantra Ataupun Apapun Namanya Kita Belajar Itu Pun Merupakan Salah Satu Bakti Kita Dengan Mempelajari Aksara Yang Tidak Akan Pernah Putus Bagaimana Kita Memusatkan Manah Kita Terhadap Aksara Itu Maka Kita Diikat Oleh Simbol Simbol Suci Agama Hindu Senusantara Ada Ongkar Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Simbol Suci Tapak Dar Itu Adalah Bagian Dari Aksara Sedang Diragun Nyingak Ketengah Dan Masih Kita Mempergunakan Media Simbol Itu Yang Dipakai Dengan Aksara Tapi Yukti Yukti Nuleng Yakin Sampunang Setengah Setengah Kalau Sudah Kita Setengah Setengah Berarti Kita Sudah Dalam Kondisi Skeptis Atau Keragu Raguan Bagaimana Kita Meyakini Hal Yang Kita Yakini Sesungguhnya Tapi Kita Ragu Ragu Maka Tidak Akan Betel Tinggal Tidak Akan Bisa Menembus Keberadaan Melampui Keberadaan Kesadaran 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 Normal Menjadi Kesadaran Yang Nirwanam Jadi Kemudian Kalau Kita Berbicara Mengenai Ajaran Agama Hindu Kita Selain Aksara Ada Sastra Tra Itu Artinya Alat Penghubung Sastra Sa Itu Artinya Menyatu Mabesikan Jadi Bagaimana Kita Bisa Mengumpulkan Semua Aksara Menjadi Satu Kita Pelajari Dengan Manah Cike Kita Sastra Kemudian Yantra Yantra Itu Bebantenan Itu Yantra Yantra Itu Adalah Alat Penghubung Yantra Tantra Tantra Inilah Yang Melampui Keberadaan Simul Simul Agama Tan Artinya Tidak Tra Alat Penghubung Melampui Kesadaran Kosmik Melampui Kesadaran Pengetahuan Kita Tantra Mantra Manana Dan Tantra Manana Pemikiran Manah Tantra Artinya Mantra Itu Tidak Hanya Bahasa Samsekerta Tidak Hanya Bahasa Jawa Kuna Tetapi Sesontengan Pun Boleh Kita Mengaturkan Bakti Keadapan Ide Yang Betara Kawitan Ide Betara Yang Susunan Ide Yang Widiwase Tantra Mantra Mudra Terakhir Semua Ini Adalah Sebetulnya Tarian Ibarat Bapu Akase Meme Pertiwi Seperti mudranya Seorang Sulinggi Begitu Itu adalah Perputaran Perputaran Antara Lahir Hidup Kelawaning Mati Setelah Lahir Manusia Pasti Akan Hidup Setelah Itu Pasti Akan Mati Amongken Saktinya Menjadi Manusia Amongken Menjadi Pejabatnya Semuanya Akan Mati Dan Akan Timbul Peradaban Baru Yang Namanya Ut Peti Itu Selalu Bersimultan Selalu Kontinu Itu Yang Kita Harus Yakini Dalam Diri Kita Bahwa Kehidupan Ini Tidak Hanya Sekarang Makanya Istilah Balinya Itu Amongken Yang Amuntus Sebet Ada Juga Yang Bila Seperti Ini Hidup Irage Tusing Ejanian Berikutnya Kita Harus Pikirkan Tanam Dari Sejak Dini Untuk Generasi Kita Kedepannya Sehingga Kita Selalu Menjadi Pribadi Yang Selalu Positif Itu Manachika Kalau Kita Lihat Dari Segit Semaya Semaya Kale Pendekatannya Lewat Manachika Atita Berpikir Yang Dulu Bagaimana Sekarang Kita Berpikir Yang Sekarang Kita Terkena Covid Ini Manachika Kemudian Wartemana Kemudian Manachika Wartemana Ini Bagaimana Kita Berpikir Dengan Kondisi Sekarang Bagaimana Caranya Kita Bertahan Hidup Di Saat Pandemi Covid 19 Ini Mendera Bagaimana Dengan Dari Segi Manachikanya Kita Harus Memperkuat Imun Tubuh Kita Lebih Dahulu Sampun Sehat Ngidang Ngiraga Megai Mekarye Memekuli Memburuk Kemudian Nyalanang Suwagina Suwaguna Kita Sebagai Umat Manusia Mekarye Ini Penting Jangan Kita Sekarang Di Masa Pandemi Covid Ini Saling Memilih Pekerjaan Tidak Banyak Di luar sana Yang sudah Di PHK Memutusan Hubungan Kerja Ampura Patut Kita Nyalanang Suwadharma Kita Dengan Yakin Dengan Nikmatilah Proses Bukan Hanya Hasil Semata Kalau kita Menikmati Proses Maka Kita Akan Mesari Amrta Leng Suwakarye Jadi Kita Akan Menikmati Sesari Amrta Dari Apa Yang Kita Perbuat Beginan Kita Pekarian Kita Jangan Hanya Hasil Semata Pikiran Kita Akan Terarah Kepada Sar Amrta Suwakarye Jadi Bagaimana Kita Menikmati Prosesnya Jadi Sedih Senang Susah Dan Seterusnya Dalam Pekerjaan Itu Kita Lalui Sambil Kita Bernyanyi Maka Kita Misalkan Tiang Sebagai seorang guru Sebenarnya Biasanya Sambil Menyanyi Mengoreksi Pekerjaan Suswa Kemudian Kalau Dalam Istilah Baliknya Kita Mekarye Sambil Mengendeng Melajah Sambil Mengendeng Sehingga Pekerjaan Itu Tidak Kita Terbebani Dalam Dari Kita Itu Mana Cike Warta Mana Apalagi Saat Pandemi Covid Ini Patut Kita Selalu Berpikir Positif Berpikir Yang Baik Kemudian Selalu Kita Mengarahkan Pemikiran Kita Bersyukur 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 Pemakna Apa Yang Kita Miliki Saat Ini Bukan Apa Yang Tidak Kita Miliki Apapun Yang Kita Miliki Saat Ini Ketika Kita Bisa Mengapa Ngapakan Dengan Cara Bersyukur Maka Akan Bermakna Dan Berguna Pada Kehidupan Kita Tanpa Kita Mengesampingkan Hal Yang Kita Punya Saat Ini Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Momo Angkara Lobo Tidak Puas Dengan Apa Yang Kita Miliki Manusia Memang Diberikan Untuk Kama Yang Selalu Tidak Ketidak Puasan Untuk Apa Agar Dia Bisa Memuaskan Dirinya Bagaimana Dia Bisa Mensyukuri Apa Yang Dimiliki Dengan Cara Pertama Tidak Usah Marah Berarti Kita Sudah Beragama Yang Baik Mensyukuri Yang Punya Itu Sudah Beragama Walaupun Kita Tidak Tau A Sampai Z Agama Itu Seperti Apa Itu Sederhananya Beragama Orang Yang Tidak Beragama Pun Kita Lihat Pemikiran Barat Tapi Perlakunya Beragama Mana Yang Lebih Kita Teladani Kemudian Ngiring Sarang Sarang Renungkan Kemudian Yang Keempat Bagaimana Sesungguhnya Kita Sebagai Manusia Bisa Menelisik Kedalam Apa Yang Kita Sudah Pelajari Apa Yang Kita Sudah Lakukan Silahkan Kalkulasikan Setiap Harinya Perbuatan Baiknya Teman-teman Saudara Sementon Pemirsa Bali TV Dan Juga Berusaha Kalkulasi Berapa Baiknya Yang Lakukan Setiap Harinya Dan Keburukan Apa Yang Pernah Yang Lakukan Baik Dan Cerminan Kita Hidup Semua Pernah Berbuat Buruk Termasuk Di Tiang Karena Apa Karena Manusia Memang Diikat Oleh Dua Sifat Yang Tadi Karena Kalau Kita Sudah Over Terhadap Mengontrol Ego Kita Jadi Orang Yang Biasanya Orang Yang Ingin Dipuji Terus Di Ajum Maka Menjadi Orang Ajum Ajuman Maka Janganlah Sering Kita Menajum Ajum Seseorang Sehingga Orang Itu Ajum Ajuman Ajuman Orang Lain Maka Dia Tidak Akan Menjadi Orang Yang Ajum Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Selalu Berisi Semakin Merunduk Orang Yang Berilmu Pengetahuan Tinggi Dia Akan Lebih Selalu Merunduk Selalu Rendah Hati Bihamel Tidak Mewacanakan Pemikirannya Pengetahuannya Itu Selalu Nyapa Kadi Aku Menganggap Diri Luar Biasa Dibandingkan Yang Biasa Biasa Saja Jadi Mana Cike Secara Warta Mana Jadi Bagaimana Kita Berpikir Untuk Bertahan Hidup Saja Di musim Pandemi Ini Dan Berpikir Kreatif Berpikir Apa Yang Kira-kira Kita Bisa Lakukan Setelah Misalkan Pariwisata Sudah Mengalami Degradasi Sekarang Semuanya Mengalami Penurunan Penurunan Dalam Hal Pemasukan Profit Misalkan Sedangkan Sekolah Saja Sekarang Sudah Daring Sebetulnya Pengelingsir kita Pengawiyah kita Dulu Sudah Mentafsirkan Selain Dalam Lontar Pengliduhing Jagad Ketika Hidup Diberikan Alam Mengeksploitasi Alam Secara Berlebihan Banjir Tanah Longsor Gunung Erupsi Gunung Meletus Misalkan Itu Karena Manusianya Yang Memuangkar Karena Pikiran Kita Tidak Bisa Dikelola Apa Yang Dipikirkan Itu Yang Terjadi Yad Bawan Tad Bawati Kita Berpikir Tentang Kehancuran Terus Memuangkar Maka Momo Yang Kita Dapatkan Terus Memuangkar Kita Istilahnya Iri Dengan Orang Lain Maka Kita Akan Menggerus Mental Yang Ada Dalam Diri Kita Terus Iri Dengan Diri Kita Sendiri Sesungguhnya Jadi Apa Yang Ada Di Luar Diri Kita Sebetulnya Cerminan Dari Diri Kita Sendiri Sebetulnya Pengelingsir Kita Pengawiyah Kita Dulu Sudah Mentafsirkan Selain Dalam Lontar Pangliduh Jagad Ketika Hidup Tadi Durgan Apak Pertiwi Itu Hancur Buane Buane Kabeh Artinya Semua Akan Hancur Perlain Ikang Jagad Jadi Kenapa Karena Manusia Tidak Bisa Membawa Bekal Hidupnya Sudah Diberikan Alam Mengeksploitasi Alam Secara Berlebihan Banjir Tanah Longsor Gunung Erupsi Gunung Meletus Misalkan Itu Karena Manusianya Yang Memuangkar Karena Pikiran Kita Tidak Bisa Dikelola Apa Yang Dipikirkan Itu Yang Terjadi Yad Bawan Tad Bawati Kita Berpikir Tentang Kehancuran Terus Memuangkar Maka Memuangkar Yang kita Dapatkan Terus Memuangkar Kita Istilahnya Iri Dengan Orang Lain Maka Kita Akan Menggerus Mental Yang Ada Dalam Diri Kita Terus Iri Dengan Diri Kita Sesungguhnya Jadi Apa Yang Ada Di Luar Diri Kita Sebetulnya Cerminan Diri Kita Sendiri Demikian Umar Sedarma Kira-kiranya Yang Kita Harus Cilik Lebih Menalam Mengenai Lontar Pengeliduin Jangat Ketika Durgut Dapat Pertiwi Begitu Juga Dengan Pendidikan Saat Ini Yaitu PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Sudah Ditafsirkan Maha Resi Wiasa Membuat Kawiya Sastra Dengan Mahabrata 14 Parwa Astadasa Parwa Ketika Apa Ketika Bang Bang Ekalawiya Yang Hanya Belajar Lewat Patung Patung Siapa Patung Maharshi Drona Dia Tidak Tidak Dijinkan Untuk Mengikuti Perguruannya Dengan Pandawa Dan Korawa Karena Klannya Yang Berbeda Ini Yang Kerap Terjadi Jangan Kita Membedakan Soroh Warna Apapun Tetapi Kita Tidak Melihat Kualitas Orang Lain Maka Apa Yang Dijalukan Bambang Ekalawiya Yang Mendirikan Patung Sama Layaknya Seperti Gurunya Sendiri Ini Yang Terjadi Saat Pandemi Covid Ini Jadi Siswa Belajar Lewat Video Gurunya Mengajar Videonya Ini Adalah Cuplikan Jadi Simulakra Simulasi Dari Apa Yang Diajarkan Oleh Gurunya Dia Belajar Lewat Kamera Dia Belajar Lewat Video Dia Belajar Lewat Ponsel Apa Bedanya Dengan Bambang Ekalawiya Yang Belajar Dengan Patung Begawan Drona Dipakai Sedangkan Beliau Lebih Berkualitas Bambang Ekalawiya Dibandingkan Dengan Murid-muridnya Sehingga Untuk Mengorbitkan Seorang Arjuna Maka Drona Meminta Ibu Jarinya Kepada Bambang Ekalawiya Sebagai Daksina Sebagai Persembahan Kepada Gurunya Itulah Diskriminasinya Begawan Drona Diluar Dari Ibu Pengetahuannya Yang Ngeluar Di Atas Amang Batas Hati Nurani Etika Etiket Tidak Jalan Tatua Tatua Tidak Walaupun Tinggi Setinggi Langit Tetapi Etika Tidak Jalan Sesuai Dengan Program Pemikiran Kita Tidak 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 Ada Artinya Kita Menjadi Manusia Di Dunia Ini Sampai S1 S3 Profesor Tapi Etikanya Kurang Baik Itu Tidak Ada Artinya Pejabat Apapun Sampai Tinggi Tidak Ada Etikanya Tidak Ada Artinya Dalam Dunia Ini Hanya Belajar Lewat Patung Saja Bisa Tembus Bambang Ikelawiyah Begitu Juga Dengan Siswa Saat Ini Perlu Meneladani Bambang Ikelawiyah Apa Yang Perlu Diteladani Dia Belajar Jarak Jauh Belajar Lewat Otodidak Itu Yang Ditekankan Oleh Pengelingsir Kita Dari Lontar Pengelidu Jagad Udah Diteropong Di Tahun 2020 Lepengelingsir Kita Yang Mahakawiyah Tapi Pengelingsir Kita Leluhur Kita Tidak Pernah Ego Dan Sombong Menyampaikan Dirinya Siapa Pengawiyah Sastranya Seperti Misalkan Maharsit Tanakung Maharsit Tanakung Itu Sebenarnya Tan Itu artinya Tidakung Itu artinya Semarah Artinya Tanpa Semarah Makanya Yang Pengawiyah Pengawiyah Zaman Dulu Tidak ada Menampakkan Dirinya Tidak ada Saya Paling Saya Nyapokadih Aku Merasa Diri Paling Bisa Merasa Diri Mangkana Atau Merasa Diri Artinya Nyap Aku Akulah Yang Seutuhnya Aku Yang Paling Luar Biasa Tidak Ada Seperti Itu Dulu Maharsit Maharsit Jaman Dulu Tidak Ada Seperti Itu Hanya Saja Manusia Saat Ini Seperti Itu Jangan Jamannya Disalahkan Manusianya Yang Perlu Koreksi Tidak Kita Jangan Jaman Kaliyogo Biasa Kaliyogo Udah Kali Kalut Adalah Awidya Awidya Itu adalah Biute Karena Bebutan Lebih Banyak Jangan Jangan Jamannya Disalahkan Iraga Yang Patut Introspeksi Diri Kita Yang Patut Mulat Sarire Nyiksik Bulu Ringage Dawek Iraga Pedidi Gimana Caranya Membuat Di zaman Kali Ini Menjadi Kerte Ketika Zaman Dulu Itu Yang Penting Bukan Kita Perlu Menyalahkan Kali Yuga Kita Itu Yang Penting Sama Seperti Ketika Agama Kita Berbeda Misalkan Berbelanya Ke Orang Lain Bukan Kita Berbelanya Agamanya Tapi Kita Berbelanya Apa Yang Barang Dia Jual Itu Yang Penting Bukan Agamanya Kita Beli Itu Keliru Pemikiran Seperti Itu Kualitas Manusianya Yang Dipenting Dibandingkan Kuantitas Manusianya Kualitas Jangan Diragur Itu Belanya Silahkan Berbelanya Kesana Ketika Ketika Hati Kita Tertuju Kesana Itu Mana Seperti Ibarat Panah Arjuna Panah Memang Kelawiyah Panah Karena Memang Kelawiyah Ini yang Perlu Diteladani Kalau Siswa Tetapi Kalau Menjadi Masyarakat Secara Umum Lontar Pengleduhing Jagad Ini Perlu Kita Teladani Dengan Apa Kita Bisa Merefleksikan Diri Kita Bahwa Durga Akan Turun Di Dalam Bentuk Kali Bukan Dalam Bentuk Uma Jadi Uma Itu Artinya Memberikan Kesejahteraan Tetapi Kali Jadi Peralina Ikang Jagad Kita Perlu Membuat Sresti Menciptakan Kembali Lewat Pengetahuan Kita Di Dalam Brahmanda Purana Di Dalam Siwa Purana Juga Dinyatakan Bahwa Brahma Saja Memiliki Kepala Empat Yang Sering Disebut Dengan Catur Muka Catur Muka Itu Artinya Memiliki Tapi Pakulun Wajah Empat Jadi Bagaimana Ilmu Pengetahuan Itu Selalu Mengembang Jadi Kedepan Samping Kanan Kiri Maupun Kebelakang Selalu Kita Berpikir Hal Yang Dulu Berpikir Yang Sekarang Dan Yang Akan Datang Itu Tujuannya Sang Yang Ajis Saraswati Turun Nampak Ikang Pertiwi Kemudian Menyatu Dengan Keberadaan Brahma Karena Brahma Penciptaan Tanpa Ilmu Pengetahuan Akan Mati Penciptaan Itu Kalau Tidak Didasari Atas Ilmu Pengetahuan Maka Agama Adalah Agama Mengarahkan Hidup Ilmu Ini Adalah Untuk Mempermudah Hidup Seni Ini Adalah Memperhalus Jiwa Sanding Langung Jadi Satiam Siwam Sundaram Triwesasaning Bumi Jadi Ini Yang Harus Kita Hayati Dalam Diri Renungkan Dalam Diri Warah Ingraga Wacana Ingra Ingra Jadi Ma Wacana Ingra Sari Ingraga Suang Suang Saya Bisa Berbicara Seperti Ini Bukan Berarti Saya Nyapok Di Aku Tidak Tapi Saya Sendiri Masih Belajar Dan Sharing Pengalaman Dengan Pemirsa Balai TV Dimanapun Berada Jadi Manachika Yang dulu Berpikir Yang dulu Tentang Sejarah Adalah History Yang Sekarang Itu Adalah Moment Atau Covid Ini Sebagai Momentum Dan Akan Diingat Oleh Generasi Berikutnya Pasti Dulu 2020 Ada Covid Bagaimana Kita Perlu Melakoni Itu Kita Berdampingan Sebetulnya Dengan Virus Ini Jangan Dilawan Virus Ini Tapi Berdampingan Berdampingan Itu Artinya Tetap Kita Menerapkan Protokol Kesehatan Jadi Manachika Wartamana Berpikir Yang Sekarang Zaman Now Katanya Mungkin Zaman Berikutnya Zaman Apa Namanya Itu Harus Kita Pikirkan Manachika Anagata Bagaimana Berpikir Sekarang Untuk Generasi Kita Kedepannya Karena Berkarma Sekarang Apa Ini Pemula Keto Ini Bakat Buah Ini Akan Datang Karena Mula Keto Dasarnya Itu Napi Yang Dipemula Apa Yang Ditanam Itu Yang Didapatkan Kita Sekarang Peradaban Pendidikan 20 Tahun Itu Sudah Diteliti Oleh Seorang Belanda Peradaban Etikanya Sekarang Dinikmati Berarti Pemikiran Kualitasnya Dulu Tentang Etika Dan Moral Dinikmati Di zaman Sekarang Alam Tidak Bisa Diharmonisasi Dengan Tingkah Laku Manusia Sekarang Berarti Apa Pendidikan Yang Dulu Belum Beres Sampai Detik Ini Inilah Hasil Dari Pendidikan 20 Tahun Yang Lalu Ini Peradaban Itulah Peradaban Manusia Itulah Budaya Peradaban Manusia Cipta Karsa Dan Karya Manusia Manasika Wartamana Bagaimana Manasika Anagata Pianak Cucu Nirage Anak Cucu Kita Karena Ajaran Agama Ini Sanatana Dharma Sentana Dharma Sentana Dharma Sentana Artinya Generasi Dharma Adalah Kewajiban Bagaimana Kita Melakoni Kewajiban Kita Untuk Meregenerasikan Ilmu Pengetahuan Kita Terus Menerus Maka Agama Hindu Tidak Saklek Agama Tirta Tidak Saklek Agama Dharma Tidak Saklek Tidak Saklek Harus Ini Terus Kalau bisa Tiga Kali Harus Tiga Kali Kalau Tidak Kena Hukum Ini Tidak Tidak Ada Seperti Itu Kita Luas Dan Dinamis Karena Sifatnya Mengalir Seresti Dari Sungai Saraswati Yang Munah Sungai Gangga Hingga Sampai Ke Bali Dia Selalu Bersifat Nutanadharma Melalui Proses Ruang Dan Waktu Melalui Proses Ruang Dan Waktu Patra Kelawaning Kale Jadi Kalau Kita Bisa Memanajemen Kale Atau Waktu Itu Sendiri Bukan Kale Raksasa Tapi Kalau Waktu Tidak Bisa Kita Manajemen Maka Menjadi Raksasa Menjadi Buta Menjadi Energi Sehingga Kita Menuai Kegelapan Buta Yang Ada Masalah Yang Ada Tapi Kalau Kala Ini Bisa Kita Organize Atau Bisa Kita Kelola Maka Akan Menyebabkan Generasi Yang Tumbuh Berikutnya Itu Generasi Emas Generasi Emas Generasi Yang Akan Menyebabkan Manusia Menjadi Orang Yang Beradab Kedepannya Di Manacike Atite Manacike Wartemane Manacike Anagata Perlu Dipikirkan Itu Sudah Bakhtiring Yang Widi Bakhtiring Yang Sesunan Bakhtiring Yang Kawitan Tanpa Harus Kita Belajar Di Tengah Sekolah Saja Di Kampus Saja Di Luar Di Perkeraman Di Desa Tidak Hanya Itu Tapi Melajah Reng Ketengah Melajah Reng Raga Sastra Tanpa Tulis Jadi Bagaimana Kita Belajar Sastra Reng Dewi Raga Perdidi Bahkan Dewa Dari Dalam Diri Tidak Hanya Raksasa Anggopati Merajapati Banaspati Banaspati Raja Ada Dalam Diri Kita Tetapi Ada Dewa Suara Brahma Mahadewa Kemudian Wisnu Siwa Di Tengah Itu Ada Yang Mana Kemudian Kita Aktifkan Dalam Bentuk Waktu Kita Lihat Histori Lihat Momen Dan Lihat Misteri Kedepannya Apa History Momen Dan Misteri Selalu Ada Sekarang Tiang Bicara Seperti Ini Nantinya Belum Tentu Tiang Tau Karena Waktu Terus Bergulir Tuhan Tiang Menginginkan A Belum Tentu Tuhan Mengizinkan A Karena Karmamu Masih Ada Yang Tertunggal Tuhan Itu Berbeda Dengan Diri Kita Momen Belum Tepat Ketika Kamu Masuk Seperti Ini Manachika Tito Manachika Wartamana Dan Manachika Anagata Ini Pentingnya Manachika Parisuda Anyekung Jenane Anyekung Jenane Kemudian Bagaimana Manachika Ini Jika Itu Lewat Pendekatan Kale-kale Jadi Pendekatan Waktu Kemudian Yang Kedua Bagaimana Manachika Ini Dilihat Dari Pendekatan Memecahkan Masalah 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 Vitamin Kehidupan Katanya Masalah Ini Tujuannya Untuk Eksperimen Untuk Percobaan Diri Itu Yang paling Penting Bagaimana Iliquide Saksi Kelawaning Bukti Jadi Iliquide Ini Artinya Transaksi Transaksi Itu Artinya Tick and Give Apa Permasalahan Yang Kita Lakukan Pemecahan Masalahnya Sapunapi Pemecahan Masalah Yang penting Jangan Membuat Masalah Terus Berlalut Bahkan Membuat Masalah Baru Kadang Orang Ingin Memecahkan Masalah Tapi Munculkan Masalah Baru Tanpa Problem Solving Yang Jelas Jadi Kita Patut Memikirkan Dari Banyak Aspek Banyak Faktor Banyak Pemikiran Kita Rangkul Semua Kita Sepakati Dalam Teori Kesepakatan Kita Sepakati Putuskan Itu Problem Solving Pendekatan Kita Saksi Lihat Orang Lain Dan Yang Terakhir Bukti Ini Yang Disebut Tri Permana Saksi Bukti Yang Tadi Itu Tri Semaya Kala Jadi Bagaimana Mengatur Kala Waktu Kemudian Yang Terakhir Tridanti Tridanti Itu Manah Waklan Kaya Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Masadharma Yang Berbahagia Yang Kedua Itu Ada Yang Namanya Wasike Parisude Nah Setelah Program Pikiran Ini Bagus Barulah Dikeluarkan Lewat Perkataan Lewat Perkataan Perkataan Ini Supaya Menghasilkan Amerta Amerta Itu Adalah Sari-sari Kehidupan Dalam Ajaran Sarasamu Saya Dintekankan Wasike 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 Nimi Tante Manemus Suka Wasike Nimi Tante Manemuduka Wasike Nimi Tante Manemum Mitra Wasike Nimi Tante Pati Kepangguh Dari perkataan Ini Pikirkan Dulu Sebelum Dikeluarkan Apakah Akan Mendapatkan Suka Orang Lain Atau Penderitaan Dalam Hidup Ini Kemudian Mersia Mendapatkan Teman Bisa Juga Mendapatkan Kematian Bahkan Itu Dinyatakan Dalam Samusia Karena Mulutmu Harimaumu Mulutmu Bisamu Sendiri Karena Mulut Bisa Ngeranayang Iragu Itu Melah Karena Mulut Bisa Menebabkan Bisa Terhadap Orang Lain Racun Bagi Orang Lain Yang Terakhir Kayike Parisude Bagaimana Dari Program Pikiran Kita Program Perkataan Kita Anud Tingkah Polah Kita Perilaku Kita Jadi Nungal Ike Manah Wak Lawan Kaye Jadi Kaye Itu Kayike Parisude Kayike Parisude Ini Perlu Dilaksanakan Bagaimana Kita Berbuat Dulu Kemarin Kita Pikirkan Berbuat Di sekarang Wartemane Kemudian Anagata Kayike Wartemane Anagata Berbuat Untuk Kehidupan Berikutnya Tentu Perbuatan Kita Perlu Kita Evaluasi Selalu Karena Apa Manusia Sekali Lagi Adalah Mengemban Bayu Sabdolan Hidup Hidup Ini Perlu Hidupan Sayu Wakti Jadi Bagaimana Hidupan Ngambekang Ringraga Dewet Padidi Mas Dharma Yang Berbahagia Sekiranya Apa Yang Tiang Sampaikan Belum Cukup Belum Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Keinginan Apalagi Pemirsa Balai TV Sudah Sebagian Besar Mengetahui Keberadaan Ajaran Trikaya Pari Sudah Pada Kesempatan Ini Saya Tidak Bermaksud Untuk Menggurui Sekali Lagi Yang Kedua Nyapo Kadihaku Merasa Diri Paling Benar Tidak Jika Benar Silahkan Dilakukan Silahkan Dicoba Dinikmati Apa Yang Tiang Sampaikan Jika Tidak Silahkan Diabaikan Saja Tidak Menjadi Permasalahan Tidak Menurugikan Tiang Tidak Menurugikan Pemirsa Balai TV Dimanapun Berada Kemudian Yang Terakhir Solusi Yang Tiang Tawarkan Adalah Laksanakan Trikaya Pari Sudah Ini Dengan Baik Tan Hanya Kebatas Wacana Belaka Dengan Menerapkan Trikaya Pari Sudah Berarti Sesanti Sudah Sudah Kita Ringhi Yang Kawitan Yang Widi Dan Sesama Manusia Sesama Manusia Sesama Saudara Kita Sesungguhnya Kita Bersaudara Semua Tanpa Kulit Tanpa Apapun Tanpa Cover Apapun Jadi Semua Mahluk Itu Bersaudara Semua Ini Adalah Salam Kondisi Selamat Sejahtera Tidak ada hal yang sifatnya diskriminatif, membedakan satu dengan yang lainnya Bersaudara dalam hal, walaupun mayoritas minoritas dalam hal solidaritas Walaupun A, B, Z sampai Z bersatu, bineka tunggal ika dalam ajaran lontar sutasoma Demikian disertasi, diskusi sederhana sebetulnya, tapi tidak yang tawarkan solusi Silahkan pilih solusi yang tepat, pilih renungan yang tepat yang Tiang sampaikan Yang benar silahkan dilaksanakan, yang tidak cukup dikonsumsi sendiri Tanpa kita saling menghujat satu sama lain, karena Tiang masih belajar Sanatana Dharma, Sawidya Muktaye Sesungguhnya pengetahuan mengarah kepada pelepasan Pelepasan kesesaraan, pelepasan penderitaan, pelepasan kebahagiaan yang eforia Menjadi hidup ini biasa-biasa saja, tanpa luar biasa Karena menjadi orang best lebih baik dibandingkan menjadi orang yang best itu sendiri Menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu senang dan tidak terlalu susah Demikian yang kiranya Tiang dapat sampaikan Apabila ada kekurangan dalam penyampaian Tiang tadi Tiang mohon maaf Tanhana wong swasta ayu nulus Om seriam bawantu, sukem bawantu, purnam bawantu, sarwa sukina bawantu Tiang akhiri dengan mengaturkan parama santi Om santi, 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 om, suk semu Terima kasih telah menonton!